Jadi, pertanyaannya kalau misalnya kita punya calon pasangan dari warga negara asing, itu apakah diperkulihkan? Oke. Terus yang kedua, apakah perlu izin khusus? Terus yang ketiga, apakah tetap bisa mendapatkan tunjangan? Oke, sebelum ke situ, saya mau tanya. Mas Latif, emang berencana dengan menikah dengan WNA? Iya. Tanya dong, WNA-nya mana nih? Wilayah negara mana? Bukan dari Rusia kan? Ya, ada lah. Akhirnya Vicky Naki ya? Mungkin Uzbek kali ya, Uzbek. Oke, baik. Pertanyaan menarik ya? Tidak kepikiran juga, tapi hebat juga nih, PNS menikah sama warga negara asing. Biasa tinggal di Bali kalau gitu. Ini kisaran ya, di mana Mas kisaran ya? Saya asli Jogja, asli Cilacap, sorry. Asli Cilacap, tapi ditempatin di kisaran Sumatera Utara. Oh, Sumatera Utara. Oke, siapa yang mau jawab? Bana? Oh iya. Boleh Bana? Menarik nih. Iya, jadi kan pertanyaannya itu Mas Latif ceritanya mau menikah sama WNA gitu kan. Nah, perlu izin atau enggak gitu ya. Kalau ini pernikahan yang pertama, Mas Latif gak apa-apa, langsung saja menikah. Karena itu udah calon-calon pilihannya Mas Latif kan. Yang terpenting pernikahan itu tercatat di catatan sipil. Kalau memang nikahnya resmi, ya kan, ada akte nikahnya Mas Latif dengan istrinya nanti itu, ya dilaporkan ke bagian keuangan, kan nanti ngisi itu KP4. Itu nanti mendapatkan tunjangan istrinya sebesar 5 persen gitu. Berarti tidak ada pembedaan ya antara, walaupun dia WNA. Gak ada, gak ada yang melarang bahwa PNS itu menikah dengan warga negara asing. Gak ada perbedaan Mas Latif, kecuali Mas Latif menikah sama laki-laki juga. Itu baru, mesti izin ke dokter sakit. Iya, kan bisa melanggar HAM ya Mas Latif. Gak boleh nikah sama warga asing gitu. Selama Mas Latif menikah, selama menikah sama wanita gak apa-apa Mas Latif. Lanjutkan ya, tolong dikasih tahu, share foto ininya, calonnya. Pasti senang mendengarnya. Oke, mantap. Semoga cepat menikah ya. Oke. Lanjut, pertanyaan berikutnya dari... Dari...